Tentang TARFA khususnya Dan antusiasnya Gika, anak muda Batak Sebagai anak muda Batak aja dulu, what do you think about TARFA? Itu apa? Apa ya, karena awalnya tuh kurang suka juga, tertarik terus Terus sempat waktu SMK ada acara jubilin sos 50 tahun HKBP Itu kolosal tarian tuh, Nafoso, Remaja, HKBP, Sudiapulitabeng Kebetulan Inong yang diminta jadi koreografer Terus cari-cari temen-temen penari lain buat bantuin ngelatih Waktu itu juga disuruh Inong belajar jadi pelatih disitu Tapi emang karena enggak dari hati kan enggak suka Enggak mau nolak-nolak terus Inong terus paksa-paksa belajar-belajar buat pengalaman gitu Melatih nggak ngerti, enggak pernah apa sih Enggak pernah ada pengalaman ngerti gitu langsung Melatih anak muda disitu juga kan Terus masih selama ngerti tuh kayak Seumuran? Yang dilatih seumuran? Malah yang lebih tua kan Ada yang seumuran, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda juga Sempet nangis dia Mamanya bukan rahasia Boleh dibacain ya Boleh dibacain ya Oke Terus abis dari situ ternyata banyak juga loh Yang anak muda yang kayaknya niat banget gitu buat belajar totor Maksudnya semangatnya gitu Bahkan ada yang dari Tangerang, dari Depok Tudah mau ikut totor, lakihan tersebut Terus udah selesai acara Dari situ jadi kayak Kayaknya seru juga kalau misalkan bisa ngajar anak-anak muda itu Terus Dari situ kayak kan sebelum sebelumnya kayak Apa sih totor itu di luar mikirnya kan Apa sih gitu-gitu doang Orang di luar mikirnya gitu-gitu doang Cuma gini-gini doang kan Apa sih? Terus dari situ Belajar-belajar lagi Akhirnya dari situ Kayaknya seru juga bisa buat ngajar kan Terus Dari mulai ngelatih yang di William Akhirnya di ajak Inom buat coba ngelatih Ibu-ibu Ibu-ibu sama bapak-bapak Oh keren Wow Ini keren banget nih Tetapi ini Fasta juga ya Kalau Terutama kalau lagi Berkunjung Ritual Adat Ke Gedung-gedung Gedung-gedung apa namanya Gedung-gedung parhelatan lah ya Jumat-sabtu Jumat-sabtu You know lah ya Perjusan 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 Itu Terus kan ada Misalnya kayak yang tadi Ada dokter menjemput lula-lula Pas segala macam Terus ada tariannya gitu Keren-keren Cuman ada yang ganjel gitu ya Kok gerakannya gini Gerakannya gini Pernah satu kali gue deketin Gitu ya Narinya Dek Masa begitu ya gerakannya ya Baru apa? Oh saya bukan orang Batak pak Saya bukan orang Batak Saya bukan orang Batak Jadi ini orang Batak yang mana? Gak ada Terus gue langsung Haa Itu udah sering kali gue temuin seperti itu gitu ya Emang Emang Kalau dari Dari pola sendiri gitu ya Ngeliat Antusiasme Anak Batak Untuk menarikas Dan menjadikan itu sebagai hobi Plus profesi itu Gak bisa di gedung-gedung itu Emang dikit ya Jadi banyak Bukan Bataknya gitu Dulu sih Dikit ya Mungkin jarang juga Dari dulu Ikut Sanggar itu Mulai dari SD Terus mulai ikut Pentas Jadi gedung itu SMP Itu Ya kebanyakan senior-senior Yang emang bukan orang Batak Oh gitu Tapi Ada yang mereka tuh Dari kecil dilatih sama Inong Sampai sekarang pun Sampai dia udah punya anak Udah berumat tangga Anak dari SMP lagi tuh Masih nari sama Inong Oh Jadi bukan Penghalang gitu ya Untuk mengetahui budaya Batak Nah tapi sekarang Serunya Bahwa Ini butuh Wadah gitu ya Nah serunya sekarang Ada yang namanya Sanggar Gorga Betul ya Boleh ceritain gak Tentang Sanggar Gorga ini apa? Sebuah apa sih? Sanggar Gorga Ini apa nih? Pendiri apa penerusnya Kita nih? Ya boleh Iya Pendirinya kok Everything Semuanya sih Dulu Ya dia lagi di audisi deh Kalau salah kau Ini interview manager Sedanggar Gorga itu apa sih? Pola penerusnya dong Kan kita kan lihatnya dari Instagram Iya Kalau awalnya itu punya Amongku Jadi Ya kayak bikin Apa ya? Ukiran Ukiran Gorga gitu Ukiran kayu Bikin alat musik Bataknya sendiri juga Apa ngerancang Gorga sendiri juga Menciptakannya juga Menciptakannya juga Bahkan Yang gondang Apa sih? Yang garan Tergadung Cuman 6 Bisa bikin 12 Irama gitu Terus Sama Enong Akhirnya Enong bisa nari Jadi kayak kombinasi Among musik Nari Terus juga Among Dekorasi juga Gitu Jadi ya Sanggar Gorga tuh All in lah Musik Batak Terus Tortor Terus Dekor Terus Ada Mulai sekarang kayak Sewa kostumnya juga ada Props Props Ya semua tentang Batak All you need About Batak Itu Sanggar Gorga provide gitu ya Jadi Instagramnya Add Sanggar Gorga Nah tapi Ini apakah memang Hasil kreasi Atau Pakamnya dari sana Gitu kan ada Ada dekornya Ada Baju-bajunya Itu siapa yang bikin Tadi Kalau Baju Inong Semua sih Oh Kalau Ukiran-ukiran Dekor itu Among Musiknya juga Among Oh Keren ya Ini Apa namanya Kalau Ipola Terima Debit Mungkin Nanti Bisa menjemahkan dari sisi Meneher 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 Nah Di Kalau Di Kita segini lagi Ini dari sisi Perspektif Tarinya Bahwasanya Sanggar Gorga ini Sudah banyak Di Di Hire oleh Banyak NHKBP Untuk belajar nari Di Perhelatan setiah NHKBP Berarti Menandakan adanya Antusiasme anak muda untuk belajar Lalu kembali ya Iya Setelah belajar Setelah mengadakan Kaya kontes Atau lomba Apa sih Biasanya rata-rata Ininya mereka Anggapan mereka Biasanya Ada juga yang nanya Kok Bisa juga ya Kreasi seperti itu Oh bisa ya Dipakai ulos Oh bisa ya Pake properti tandok Orang kan mikir Cuman somba doang Terus Oh ternyata Bisa dikreasikan Pake ada aksesoris Ulos Dimain-main Atau Tandok Terus dia tepuk tangan Terus bernyanyi Juga seperti itu Jadi gerakan-gerakan yang kita lihat juga Salah satu kreasi dari Inong mungkin ya Berarti ya Salah satu kendalaan Paling besar dari Susahnya Majunya Seni kita Terutama Dalam ketidaktauan Generasi sekarang Iya betul Untungnya ada Para orang seperti Kak Ida Pangaribuan ini Dalam Santar Gorda gitu Yang masih Menestarikannya Iya Apakah Santar Gorda Mungkin balik lagi ke Ada usaha untuk Mel